Hai Assalamualaikum Hari ini insyaallah aku mau membahas Salah satu tanaman Yang bentuknya hati juga Jadi kalau yang kemarin bentuknya hati Tapi kecil, tapi warnanya ungu Ini hatinya lebih besar Dan warnanya hijau Dan lebih tebal, dan lebih kokoh Sepertinya daripada yang kemarin Dia masuk dalam jenus Hoya Jadi kalau yang gak suka Hadiahin pasangannya Pake hati yang Kecil, banyak Dan rapuh Mungkin bisa coba hadiahin pake tanaman yang satu ini Ada yang bisa nebak Dia adalah Hoya Kiryai Jadi kita bisa lihat disini Fiturnya Daunnya berbentuk hati, warnanya hijau Kalau yang masih muda Dia kecil Gini Warnanya hijau muda Nanti lama-lama dia akan membesar Dan warnanya semakin tua Pokoknya cantik Banget Unik Bentuknya lucu Dan Ini varietasnya ada banyak banget ya Ada yang varigatanya juga Dan itu cakep banget Varigatanya juga macem-macem Ada yang di pinggir Ada yang varigatanya di tengah Terus ada juga Tipe Hoya Kiryai Yang dia bentuknya Splash Jadi Dia seperti bintik-bintik Bercak-bercak Bintik gitu Di tengah Eh gak di tengah Di seluruh badannya gitu Dan itu juga keren banget Ini adalah tanaman Hoya Pertama aku Aku belum pernah punya pengalaman Rawat Hoya sebelumnya Kalau teman-teman Pengen adopsi Hoya Kiryai Aku saranin Untuk beli yang Cluster Maksudnya apa yang Cluster Maksudnya itu yang Gak satu daun Karena biasanya Kalau kita lihat Dia kan dijual bersamaan Dengan kaktus dan sukulen Nah itu biasanya Dia cuma satu daun Yang bentuk hati Terus ditanam gitu kan Dia bisa berakar Tapi that's it Dia gak akan Numbuhin batang Atau numbuhin daun baru Dia cuma stuck disitu Makanya Dia sering dijuluki Dengan blind leaf Karena cuma punya Satu daun Dan akan Dan dia gak akan Bertambah Apapun Tapi aku gak tau juga ya Siapa tau ada yang Gak sengaja Dia jual satu daun Tapi kebetulan Ada notesnya disana Jadi dia bisa nambah I don't know Tapi amannya Mending beli yang Hoya Cluster Dan dia bisa merambat Dia bisa merambat Jadi nanti Kalau dia memanjang Kita bisa taruh Seperti turus Atau besi yang lingkar Atau besinya Juga bisa dibentuk Bentuk hati Nanti jadi Hoya nya itu Melingkar Wah itu keren banget Aku pernah lihat Dan Aku bener-bener Pengen suatu hari Nanti Hoya ku bisa Seperti itu Amin Oke selanjutnya Kita mulai bahas Kebutuhan cahayanya Jadi pertama kali Dia datang ke rumahku Daunnya bagus Tegak Seperti ini Aku kira Seperti tanaman pada umumnya Kebutuhannya adalah Bright indirect sunlight Jadi aku taruh lah dia Di tempat yang terang Dan teduh Dan beberapa hari setelahnya Aku lihat daunnya ngedroopy Like this Jadi yang daun ini Bener-bener turun ke bawah Dan itu semua Tapi bukan layu Bukan mau menuju mati Bukan Dia cuma Ya gitu Sad Akhirnya Aku pindahin lah dia Ke tempat Yang lebih terang Aku taruh dia Di filter sunlight Jadi rumah aku ini Di sebelah sana itu Timur Terus Aku pasang Kayak kasah Buat nyaring sinar Matahari langsung Nah jadi dia kena Cahaya matahari Dari kasah itu Makanya aku bilang filter Jadi Cahaya matahari Yang tersaring Bisa dibayangkan kan Seminggu setelah Aku pindahin tempatnya Guess what Dia daunnya Langsung naik Langsung tegak Kayak gini Dia langsung keliatan Banget bahagia Dari situ aku langsung Simpulkan bahwa Hoya itu Sangat suka Cahaya Matahari Sebanyak mungkin Tapi Aku belum pernah nyoba Cahaya matahari Langsung gimana Karena aku takut banget Daunnya ini kebakar Udah banyak tanamanku Yang daunnya kebakar Jadi aku udah kapok banget Aku Gak berani lagi nyoba Sinar matahari langsung Paling bisa aku coba Adalah filter sunlight Oke selanjutnya Kita bahas Air Jadi kebutuhan air Nah setelah beberapa hari Aku adopsi Aku lihat di tengahnya itu Ada kayak tunas baru gitu Tapi entah kenapa Tunas baru itu Gak pernah nunggu Dan dia malah Kayak ngeburn Kayak kebakar gitu Akhirnya Aku kira dia ini kan Termasuk Mirip-mirip Kaktus sama Sukulain Cara ngerawatnya Jadi aku gak Siram dia terlalu Terlalu sering Aku bener-bener Biarin dia Kering Bengetul Baru aku siram Aku duga Itulah penyebab Tunas barunya Waktu pertama kali datang Itu kayak ngeburn Dari situ aku mikir Ah sepertinya aku salah Menurutku ya Dari pengalamanku Dia cara nyiramnya Gak mirip kaktus dan sukulen Dia gak apa-apa Disiram setiap hari Karena aku gak tau Kenapa dia sangat cepat haus Jadi tanahnya itu cepat kering Gak tau Mungkin dia karena Suka minum kali ya Mungkin dia tipe tanaman Yang suka minum I don't know Nah sejak dia kehilangan tunas itu Dia jadi kayak dorman Like Dia ngambek Dia gak ngapa-ngapain Daunnya nutup kayak gini Terus dia kayak Kelihatan banget lah Gak bahagia Dia kayak Ya terpaksa banget Jadi setiap hari Aku perhatiin dia Dan gak ada perkembangan Berbulan-bulan Bener-bener Gak nambah daun baru Daunnya tetap druk Dan Sampai pokoknya Aku putus asa banget Oke selanjutnya Kita bahas media tanam Jadi karena aku pikir Dia ini mirip-mirip Seperti kaktus dan sukulen Jadi aku kasih dia Media kaktus dan sukulen Waktu itu kalau gak salah Kompos Pasir malang Sama sekampakan Nah dengan media tanam itu Aku lihat tumbuhnya biasa aja Menurutku dia gak terlalu suka itu Waktu itu aku taruh dia Di pot terakota Jadi Teman-teman tau kan ya Perbedaannya pot terakota Dengan pot plastik Adalah pot terakota itu Dia nyerap air Jadi Kalau misalnya Sudah taruh media yang poros Ditambah lagi potnya Adalah pot terakota Maka pot itu Akan menyerap kelebihan air Itu makanya kenapa Kaktus sangat bagus Ditaruh di pot terakota Karena Pot terakota ini Bisa membantu Menyerap kelebihan air Yang ada di tanaman Jadi tanaman itu Gak kena root rot Karena mediannya terlalu cepat kering Dan dia ternyata suka minum Jadi aku pikir Dia butuh Media tanam yang sedikit Nyimpan air Makanya sejak itu Aku justru ganti dia Ke media tanam Yang lebih ke media tanamnya Pilo Drainron Bisa dilihat kan Sini ada Ada perlite Ada Pakis cacah Dan ada Andam juga Ada Sekamentah juga Ada Ada macam-macam Pokoknya Silahkan lihat Di video Pilo Drainron Pilo Drainronku Biasanya aku kasih tau Disitu media tanamku apa aja Untuk hama Aku belum punya Masalah hama Alhamdulillah Jangan sampai Jangan 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 Please Jangan Cuma aku gak tau Kenapa di belakang daunnya Kayak gini Apakah ini jamur Atau apa Tapi aku lihat Ini tuh sudah ada Sejak lama Dari sejak aku Pertama kali adopsi Dan aku gak ngelihat Dia mempengaruhi Pertumbuhan tanamannya Jadi aku kira itu Mem Aku mikirnya sih Itu memang karakter tanamannya Aku gak tau apa itu hama Atau bukan Kalau temen-temen tau Please let me know Please kasih tau Please komen di bawah Kasih tau aku juga Gimana cara Menghadapinya Cara membasminya Cara mencegahnya Untuk cara propagasi Aku sejujurnya Belum propagasi dia Karena Dari kondisi dormannya Dan ini baru banget Dia numbuhin tunas Baru yang kecil-kecil Ini bener-bener Baru banget Dan aku seneng banget Dari yang aku pelajari Cara propagasinya Sama Pake notes Cuma Aku Belum berani share Karena Aku belum praktekin sendiri Kalau dilihat dari ini Dari cara Yang jualnya dulu Sellernya dulu Mencacah Aku sih Lihatnya Dia gak ngambil Satu note Satu daun Jadi aku lihat Dia itu ngambil Per cluster Tapi di bawahnya Gitu loh Kayak ini Kayak ini Misalnya satu cluster Ini Ini satu cluster Dia ambil di bawah sini Jadi kita dapet Satu notes Disini Dengan beberapa daun Untuk pupuk Aku cuma pake Dekaster And that's it Untuk Bisa untuk berbulan-bulan Oh iya Aku minta maaf Kalau ini potnya kebesaran Please don't judge me Pada saat itu Pot yang aku punya Yang paling kecil Adalah ukuran ini Pot ukuran berapa ini Pot ukuran 15 Dan kenapa aku taruh dia Di pojok banget Ini gak di tengah Karena seperti yang aku ceritain tadi Dia daunnya ngedroopy Yang mana Kalau aku taruh disini Itu daunnya itu Kena tanah Dan dari beberapa Pengalaman Aku ngelawat tanaman Kalau misalnya daunnya Kena tanah Itu rata-rata busuk Oke Itu aja tadi Yang bisa aku share Tentang Hoya Kiryai Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah Likes Terima kasih sudah subscribe Aku minta maaf Kalau Pembahasan ku ada yang salah Atau ada yang kurang Have a nice day Bye Oke kita masuk di part Komentar pilihan Kali ini komentar yang terpilih Dari Aditya Wahid Dia komentar di Video monster aku Ini monsternya deliciosa Kak Bukan borsigiana Karena ada guratan Di periolnya Terus jarak antar daunnya Pendek Koremi If I'm wrong Semoga membantu Terima kasih komentarnya Adi Ditunggu komentar Dari teman-teman lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton